atau lagi apa ya pulpennya kursinya nyanya itu kepemilikannya yaitu tadi posisi proyektifnya his first number four otomatis ini yang belum kita pilih tadi gambarnya itu adalah gambar namanya Jennifer Lovance is a singer in that group assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone hi nice to see you again kali ini bahasa dan sasra Inggris untuk kelas 12 ya akan diajarkan sama saya Ria Rapika dan kami Ria Misria ya kali ini saya akan membahas materi yang saya ambil dari buku bahasa dan sasra Inggris untuk siswa SMA atau MA kelas 12 ya terbitang nirama Widya untuk kelas 3 kelas 12 dan di tulis oleh Atong Setiawan DJ Sopeni Ratna Juwita Mesih dan ini berdasarkan kurikum 2013 dan udah direvisi juga Oke untuk semester yang pertama kalian udah diajarkan sama kajian ya di buku ini ada sembilan unit jadi saya langsung bahas ke bab atau topik yang keenam unit 6 about proponent versus opponent atau pendukung versus khusus lawan atau pengawannya as you may read or see or watch on the video there are some objectives by exploring and be engaged in this unit ya ada B8 disitu kita diharapkan mampu atau dapat mengungkapkan pendapat ya secara polite dan mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap satu opini juga seperti itu dan langsung kita bahas ke halaman 126 seperti kalian lihat di video ini adalah activity 4 ways to say it ya there are some discussion here about opinion, agreeing, disagreeing ya dan kita bahas dari yang bagian pertama yaitu to inquiring and opinion di activity 4 ini bagian yang pertama adalah untuk menanyakan suatu pendapat kita bisa menanyakan seperti ini ya what do you think of atau what do you think about misalnya topiknya carry on hand programs atau what do you think about our new president what do you think about our new governor ya dan seterusnya jadi setelah think of atau about itu objeknya apa yang ingin ditanyakan ya atau menanyakan opini tentang apa kemudian yang kedua what's your opinion of sama topiknya setelah itu bisa juga kita ungkapkan atau what do you feel about ya terus ada what's your command on what's your mind telling me what you think of ya bisakah anda menceritakan kepada saya tentang apa yang anda pikirkan tentang apa nah seperti itu untuk inquiring an opinion ya kemudian bagian B ini adalah indicating an opinion atau answering or showing an opinion ya yang bagian B ini contohnya in my opinion menurut saya atau opini saya dalam opini saya bla 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 opini nya apa gitu sebutkan ya in my view dalam pandangan saya kemudian i think ini yang paling umum biasanya kemudian i feel bisa juga kemudian i believe terus i guess bisa to my mind nah to my mind ini bermakna ya sama kayak in my mind atau tadi in my mind ada ya nggak ada ya jadi to my mind atau in my opinion in my mind itu artinya sama yang berarti menurut pendapat saya ya to my mind artinya atau bermakna menurut pendapat saya bla 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 ya seperti itu kemudian as far as i'm concerned nah as far as i'm concerned ini bermakna berdasarkan apa yang saya pikirkan atau menurut pandangan saya menurut pendapat saya atau menurut atau berdasarkan apa yang saya rasakan nih pendapat kalian apa gitu ya oke sekarang yang ketiga nih ya dari yang tadi adalah menanyakan pendapat kemudian menjawab pendapat terus mengungkapkan pendapat juga bagaimana cara menyetujui nah di bagian B ini seperti yes you are right yes that's true yes i agree with you yang artinya kamu benar ya itu benar saya setuju dengan anda kemudian i think so too nah i think so too ini bermakna saya pikir juga begitu ya i think you're right saya pikir anda benar kemudian i couldn't agree more ini bukan bermakna saya nggak bisa setuju gitu ya tapi dia tidak bisa lebih banyak menyetujui lagi dan bermakna ini dia setuju banget gitu ya i couldn't i couldn't agree more kemudian i can't deny that i can't deny that saya tidak bisa menulis itu it means she or he or they agree with the opinion i'm sure saya yakin i feel the same way saya merasa demikian i believe so saya percaya begitu atau saya setuju dengan pendapat anda that's very true that certainly you are that's exactly what i think ya kemudian juga balasannya yang selain yang di atas tadi ya i completely agree i absolutely agree saya sepenuhnya seutuhnya setuju banget dengan pendapat kalian atau pendapat anda seperti itu ya of course they are bisa seperti itu juga nah itu tadi mengenai agreeing or showing opinion and opinion ya dan di halaman berikutnya di halaman 127 we will talk about disagreeing dan yang lainnya ini bagian yang menjawab ya gitu bagaimana sih menjawab tidak setuju secara secara halus bahasanya gitu kurang lebih seperti ini ya ada listnya seperti yang kalian lihat di video yang pertama i don't agree i space ya jadi ini bisa semua ini subjek i saja sih kebetulan ya karena untuk menjawab setuju setuju atau tidak setuju pendapat yang berasal dari orang pertama itu kita sendiri i don't agree i disagree itu sama i disagree i'm afraid i can't agree with saya tidak bisa setuju dengan oh ini apa misalnya terus i'm not sure saya tidak yakin i agree with you saya tidak yakin untuk bisa setuju dengan pendapat anda kemudian bisa juga i don't think that's right saya pikir itu tidak benar misalnya pendapat lawan bicaranya i don't think so saya pikir tidak demikian i don't believe kemudian i'm sorry but i think you're wrong i don't know about blah 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 i can't say so saya tidak berpikir demikian bisa juga tidak berpendapat yang sama kemudian balasan yang lain that's not true that's not right that's not so it's the same thing berarti it means disagreeing but in a polite way atau secara halus dan secara sopan kemudian yang bagian b disagreeing juga tapi ini yang secara strongly ini agak sedikit kurang halus ini tapi ada beberapa yang halus kemudian yang disagreeing yang they or he or she some of people disagree strongly secara apa ya memang benar-benar cara kuat gitu gak setuju dengan suatu pendapat gitu nah cara mengungkapannya seperti ini di bagian B seperti kalian lihat di video no way atau berarti apa nih tidak mungkin atau sama sekali enggak sama sekali tidak kemudian no I'm sorry but I think you're wrong ya I think that's stupid I'm sorry but I'm completely disagree with eh kalau misalnya pakai I'm sorry itu it means it's polite ya tapi ya strong nya dia gak setuju kayak gitu dan sorry ini termasuk ini juga salah satu three magic words ya yaitu please thank you sama sorry so di sini disagreeing strongly nya I'm sorry but I completely disagree with atau you can't mean that ya selain you can't mean that terus ada you can't be serious absolutely not absolutely 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 not ya sepenuhnya sepertinya enggak enggak betul enggak enggak setuju kayak gitu sama pendapatan ngawin bicara kemudian that's not true that's not right that's not so that's nonsense itu yang lebih strong lagi ya that's nonsense itu sudah masuk akal atau itu konyol ya that's ridiculous yang lebih parahnya sih strong nya gitu oke karena sangat-sangat tidak setuju kayak gitu ya jadi bisa mengutarakan ungkapan yang seperti itu kemudian kalau misalnya sedikit setuju atau apa ya hampir setuju tapi ada alasan tertentu nah pengungkapannya itu seperti yang di bagian B ini partly agree yes maybe you're right yes perhaps maybe but ya ada but nya ada tetapi nya kemudian yang bagian B I see what you meant but ya saya paham nih apa yang anda maksud ya tetapi apa kayak gitu penjelasannya I see your point saya mengerti point anda disini tetapi apa penjelasannya I don't entirely agree with apa kayak gitu ya I agree with much of what you say but kemudian that's a possibility to a certain extent yes but nah to a certain extent disini yang artinya untuk atau sampai pada tingkat tertentu atau tarap tertentu ya tetapi apa ya maksudnya seperti itu you may be right you may be wrong ya seperti itu yes but don't forget ya berarti setuju dengan pendapat itu tetapi karena ini tadi partly agreeing ya but don't forget jangan lupa bla 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 on the other hand I agree with you but on the other hand apa penjelasan kalau misalnya gak setuju gitu separoh setuju separoh enggak ya itu namanya partly agreeing so let's move on to the last um expression ya uh calming the argument so calming the argument the argument disini maksudnya menenangkan mereka-mereka yang eh sedang berdebat atau sedang apa ngasih pendapat dalam suatu eh keadaan kondisi dan situasi ya call me the argument yang pertama listen please I love you ya dengarkan mohon semuanya kalian don't get upset jangan marah jangan kecewa ya don't get angry sama dengan marah juga keep your hand on nah keep your hand on seperti yang kalian lihat di video saya cantumkan juga maknanya disini biasanya karena keep your hand on bukan berarti eh tolong jaga rambut anda ya tidak ada kaitannya dengan mengungkapkan pendapat dalam suatu eh keadaan atau rapat tapi lebih ke idiom yang bermakna lain dari itu yaitu bermakna biasanya ini digunakan untuk apa ya menenangkan orang-orang ya untuk tetap tenang dan tidak menjadi marah dengan mengungkapkan kalimat itu yaitu keep your hand bukan your hand ya keep your hand on ya untuk artinya menjaga rambut ya disini oke jadi itu dulu untuk penjelasan di unit 7 untuk kelas 12 MIPA 2 yang ambil bahasa dan sese inggris 12 MIPA 3 12 MIPA 4 dan 12 MIPA 5 saya harap kalian paham ya dengan panjang lebarnya penjelasan saya di video kali ini saya harap dimengerti kalau misalnya kalian ada pertanyaan pun bisa komen di kolom YouTube video ini ini ataupun nanti bisa melewati grup WhatsApp kita ataupun langsung ke WhatsApp bisa untuk penjelasannya karena kalian mungkin nanti ada yang pasti ditanyakan kalau tidak paham dan seperti itu tugas berikutnya untuk kelas 12 ini tugas yang pertama karena sebelumnya kita masih download modul saja dan nonton video ini saya harap latihannya kalian bisa menulis kali ini menulis mengenai suatu topik di sini topik yang ada di video saya ambil dari halaman 134 activity 12 di sini topik nomor 1 kalian tuliskan kalau misalnya kalian setuju dengan kondisi nomor 1 ini ya apa pendapat kalian kalau tidak setuju apa ya so here on activity 12 nomor 1 mobile phones seem to be everywhere now and the devices which were once a luxury for indulgent grown ups ya yang dulunya itu sebenarnya barang mewah gitu ya bagi orang-orang dewasa yang indulgent what is indulgent do you think ya orang-orang dewasa yang ramah orang-orang dewasa yang baik sangat sabar yang terlalu baik juga ya tapi sekarang semuanya punya yang namanya mobile phones ya so are now in the hands of many kids and teenagers including you guys ya mobile phones can be fantastic when it comes to the safety of your children and so many patterns and courage they're used but are they're really needed when the kids are at school so guys you need to decide whether you are through or conned ya apakah kalian setuju atau tidak setuju nih jadi pilih salah satu ya kalau setuju kenapa tidak setuju kenapa pilih salah satu sisi itu saja ya jangan dua-duanya ya write your argument on the collude and compare them with members after the record compare with the groups ya karena tugasnya mandiri ini semua saya akan masukkan nanti di e-learning kita untuk kelas bahasa dan sastra inggris 12 muka 2 3 4 dan 5 jadi nanti kalian kalau misalnya pro nih setuju sama cekin mobile ya ya ehm mobile phone ini ehm katanya ehm apakah handphone ini benar-benar diperlukan ketika anak-anak berada di sekolah ini kids ya bukan teenager teenager tapi kita persempit ehm subjeknya aja objeknya yaitu untuk anak-anak apakah ehm ehm perlu bawa hp ke sekolah bagi anak-anak ya orang tuanya kalau kalian sebagai saudara sebagai orang yang lebih dewasa atau lemaja ya pendapat kalian gimana apakah kalian pro atau kontra setuju atau tidak setuju pilih salah satu ya tuliskan argumen kalian ehm mengikuti ehm beberapa expression atau ungkapan-ungkapan yang saya jelaskan sebelumnya seperti itu yang ada di video silahkan dipakai juga ehm ungkapannya terus 5 atau sampai 10 kalimat ya ehm penjelasan kalian boleh dikasih contoh juga ehm sebab akibatnya contohnya seperti apa ya ehm pendapat kalian apakah setuju dengan topik ini anak-anak membawa handphone ke sekolah kalau yes kenapa no kenapa ya tuliskan di buku latihan atau kalian ketik di handphone terus ehm kalian ditulis di foto ya dan nanti hasilnya di upload kalau misalnya kalian ketik di memo kalian di handphone atau ponsel pintar kalian tinggal kalian capture aja ketikan kalian di memo ehm terus upload deh di K13 ehm KI3 nanti di ehm kelas bahasa dan sastra inggris kita ya oke segitu aja untuk ehm penjelasan di pertemuan pertama kali ini untuk bahasa dan sastra inggris ya ehm kelas 12 ya saya harap kalian paham dan kalau gak paham tolong banyak gitu ya saya akan welcome kalau misalnya nanya pelajaran kayak gitu ya ehm segitu aja buat ehm hari ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga di video ini ya thank you so much guys for paying attention for paying so much attention to this video for listening to me this time and thank you for sparing your time here for watching the video dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye 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 bye